Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel hidden service oke untuk kali ini saya mendapatkan perbaikan tv polytron ya slim ya untuk kondisi ini kadang digedor-gedor baru bisa nyala kebetulan ini sudah saya pencet langsung menyala dan kadang susah dinyalakan dan kadang mati sendiri ya dan disini ada hitam-hitamnya naik-naik turun ya disini garis hitamnya kelihatan ya paling bawah ini dari ujung nyampe ujung ya kadang naik ke atas ya sampai setengah dan kadang mati sendiri kalau ini dari efek kamera yang kedip-kedip ini dimainkan pocil dulu guys itu ada hitam-hitam naik turun-naik turun ya nah ini sudah rada naik ke atas sekitar 5 cm atau 7 cm ya bisa naik ke atas tinggi dan ini tipenya polytron tabung ya ini serinya sudah ada disini kita bongkar saja langsung untuk tv nya oke ini tampilan depannya tv slim ya oke oke kita akan ukur dan kita colokan ke listrik dan disini yang satu probe hitam ke ground ya atau ke antena saya tancapkan dahulu oke sudah saya posikan pindah disini biar lebih dekat ya kita akan taruh kita akan taruh probe hitamnya ke ground ya atau ke antena atau ke body ground tabung oke sudah tancapkan yang ground kita tinggal cek tegangan disini harusnya disini ada tegangan 15 plus dan 15 minus ya kita akan coba nyalakan ini sudah ditancapkan kita akan coba nyalakan kita tempelkan ke bagian geoda kita lihat tegangan plus nya ya kita nyalakan nah itu 14,7 ya DC ya dan yang satu lagi tegangannya adalah oh bentar TV nya sudah mati sudah protect kita coba nyalakan kembali ini tegangan minusnya di doda yang satu oke ini start ini adalah minus 15,9 ya sehingga tidak seimbang ya antara 15,9 dan 14 berapa ya 0,7 kita akan coba nyalakan lagi nah ini 14,7 dan di sebelah sini adalah 15,9 jadi tidak seimbang tegangan yang masuk ke IC vertikal ya oke kita akan coba cek untuk disini ada elko dan disini ada restore ya kita akan coba cabut dulu elko nya yang disini oke ini yang tadi ya yang dilepas ini adalah elko nya kita akan coba ukur disini tertera 470 microfarad 25 volt ya kita akan coba ukur menggunakan ESR meter ini menaruhnya bebas ya kita konserkan dulu oke biar tidak ada tegangan kita coba masukkan 1 dan 3 oke disini apakah 470 microfarad disini tertera adalah 404 microfarad berarti kurang dari 470 berarti kurang 70 microfarad kita akan coba ganti yang baru oke ini yang baru 570 microfarad 25 volt kita akan coba oke kita akan ukur berapa disini oke disini tertera 448 microfarad lebih tinggi mendekati 470 ya oke disini 450 microfarad kita coba tes dengan alat ukur satu lagi ya soalnya ini yang baru oke kita setting di microfarad dengan sobat cek ya sedang loading disini oke 467 ya mendekati 470 ya ini masih layak pakai ya dan untuk yang lama menggunakan ester yang satu lagi coba berapa ini oke sedang menunggu loading ya disini 434 ya ada selisih kita gunakan yang baru kita akan coba pasang yang baru oke kita pasang plusnya jangan kebalik minnya di atas oke kita solder jangan lupa dipotong kakinya oke sudah kita akan coba nyalakan setelah dinyalakan ternyata belum ada perubahan ya masih kondisi zonk oke akan kita coba ukur kita coba nyalakan apakah ada perubahan oke kita tempelkan disini brownnya copot oke kita akan coba tempelkan disini masih 14,6 ya plusnya untuk minusnya ini adalah minus 17 disini adalah 14,6 ya oke disini ada perbedaan tidak seimbang ya kita akan cari lagi ya setelah kita teliti ternyata disini ada yang mana ini bagian tengah kurang solder sehingga ini retak gerak gerak untuk bagian tengah ya jadinya goyang goyang nah ini goyang goyang ya goyang goyang oke kita akan solder ter Terima kasih telah menonton 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 pin 1 sebelum dicek kita ground-kan dulu ya min plusnya Oke kita ground-kan biar alatnya tidak rusak kita pasang lalu kita kunci kita pencet kita tunggu loadingnya disini terdeteksi kapasitor ya dengan nilai 2133 nano parat ya atau 2,1 mikro parat ya lebih bulatin nilai 2,2 ya Oke ini menggunakan alat ESR nya ya silat terdeteksi kapasitor yang normalnya Oke kita akan pasang ya kita akan pasang di sebelah sini ya C802 ya kapasitornya ya min plusnya jangan sampai kebalik ya Oke kita pasang plusnya jangan kebalik dimana posisinya disini ternyata Wow ya plusnya di ujung Oke minusnya disebelah kiri ya sebelah sini minus Oke kita akan soldier mana yang Anda cari jerbahn saldengar sampai 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 oke sudah disoldir ya oke kita akan tes nanti ya oke kita akan coba hidupkan dan kita akan cek ukur tegangan normalnya oke untuk minus kita taruh di ground ya atau di body oke di body antena juga bisa kita akan cek ukur tegangan di 15V oke muncul 15,94 tegangan plusnya dan tegangan minusnya kita akan coba cek ukur ini normalnya 15,91 ya dan yang ini adalah minusnya strum DC dan satu lagi adalah 15,94 ya untuk strum plusnya yang dari flyback ya dan untuk kedua kita akan cek ukur tegangan di apa ini ya LA oke kita ukur di tegangan IC vertikalnya ya di pin satu ini pin satu paling atas dan pin berapa ya pin 7 standarnya berapa ini pin 1 oke 1,8 ya atau 2V ya untuk pin 7 nya oke tegangan normal 1,8 ya atau 2V ya kita bikin rata-rata 2V untuk pin 1 dan pin 7 di IC vertikal nya ya pin 1 ini ada paling atas berarti 4 piece yang di bawah adalah 1,2,3 nya ya maksudnya 1,2,3 pin nya ya berarti mulai ngitung nya dari 1,2,3,4,5,6,7 ya perkirian begitu oke untuk tegangan di flyback nya disini berapa ya 1,2,2,2 V plus V plus nya V plus 112 ya ya 112 oke mantap ya oke demikian tegangan normalnya jika terjadi pelangi oh ya tadi pernah terjadi pelangi di layar tabung ya pelangi seperti ini di layar ya itu adalah dari kaki 7 menuju resistor resistor 414 disini ya tegangan 2V nya biasanya bertambah ya menjadi 8 atau 7V ya itu biasanya di resistor 414 ya untuk kekuatan resistor nya yaitu adalah oke jika gambar pelangi nya itu adalah resistor 414 nya di sebelah sini yang ini resistor SMD yaitu dengan resistor tahanan yaitu adalah 332 ya SMD yang ini ya ya 414 ya yaitu resistor 3332 atau 3300 ya atau 3,3 ohm ya ya 3300 ohm atau 3,3 ya oke kita akan coba lihat layar ke depan ya bagaimana hasil gambarnya oke kita akan lanjut oke disini sudah mantap jiwa ya gambarnya mantap bersih ya disini sudah tidak naik lagi untuk hitam hitamnya untuk waktu awal dia naik ke atas tetap bisa mati untuk tv nya dan yang kedua tadi juga ada masalah pada saat dinyalakan buka namanya selamat selamat menikmati selamat menikmati